Pedang keramat jelit 3. Habis pedang yang menimbulkan perebutan ini harus diserahkan kepada siapa tanya N.I.O. N.G.W.E. yang merasa khawatir kalau-kalau akan ada banyak orang jahat yang datang menyerbu gedungnya. Paling tepat harus diserahkan kepada pemimpin besar O.I.C.W. kata N.I.O. Liyong. Mengapa demikian pikiranmu tiba-tiba yang Giyok bertanya sambil memandang kepada N.I.O. Liyong dengan mati, tajam hingga N.I.O. Liyong terkejut melihat pandangan mati ini. Karena, karena, bukankah sekarang dia yang menjadi pemimpin dan menduduki istana kerajaan katanya gagap. Biarpun O.I.C.W. telah menduduki istana, namun dia bukanlah seorang yang mengerti tentang pemerintahan. Mungkin ia adalah seorang pemimpin pemberontak yang cakep dan mungkin ia pandai tentang ilmu perang, akan tetapi aku merasa sanksi apakah ia juga pandai tentang ilmu tata negara habis. Kalau menurut pikiranmu, saudara K.I.P., pedang ini harus diberikan kepada siapa? Apakah kepadaku N.I.O. Liyong berkelakar? N.I.O. senghoat menegur putranya, Liyong jangan kau main-main akan tetapi, alangkah rannya orang tua ini ketika yang Giyok berkata sambil mengangguk-angguk dan memandang kepada N.I.O. Liyong, Kau memperolok-olok aku kata N.I.O. Liyong. Aku tidak main-main, memang untuk sementara waktu ini ku harap saudara N.I.O. Liyong suka menyimpan pedang ini untukku. Kau adalah seorang sasrawan, saudara N.I.O. Liyong, dan takkan ada orang yang akan menduga bahwa pedang ini berada di tanganmu. Kalau aku yang membawanya, maka tentu aku selalu akan dikejar-kejar dan akhirnya pedang pusaka ini takkan dapatku pertahankan lagi. Demi kepentingan kerajaan dan demi memenuhi pesan Pangeran Liu, ku harap kau tidak menolaknya, tapi, bukankah itu berbahaya sekali bagi keselamatannya? Tanya N.I.O. Liyong dengan khawatir. Jangan takut, Lopeh. Ada aku yang menjaga di sini, dan pula masih ada seorang kawan baikku yang gagah perkasa dan yang ikut menjaganya dengan diam-diam. Aku sudah menyaksikan kepandainmu ketika kau melompat naik ke atas genteng tadi, saudara yang giyok, akan tetapi tidak tahu bagaimanakah kepandain kawanmu ini, dan siapakah dia tanya N.I.O. Liyong. Kepandain kawanku ini jauh lebih tinggi daripada kepandain ku sendiri, dan ia tidak lain adalah si kedok hitam N.I.O. Senghuat terkejut sekali. Apa? Kau maksudkan sastrawan kedok hitam yang tersohor itu yang menjadi kawanmu? Ah, Hyante, mengapa kau datang dari kota raja ternyata selain memiliki kepandainmu yang tinggi juga bergaul dengan segala orang kasar dari dunia Kang Ou? Ah, celaka, celaka. Kalau aku tahu akan begini jadinya, ah, tak enak sekali hati yang giyok mendengar ucapan calon mertuanya ini, maka ia segera menjawab. N.I.O. Lopeh, jangan kau khawatir tentang hal ini, karena sesungguhnya aku hanya ikut mondok di sini untuk bersembunyi sementara waktu saja. Akan tetapi, karena sekarang orang-orang yang mengejar Tian Hang Kiem telah mengetahui tempat tinggalku di sini, tiada gunanya lagi aku berdiam lebih lama di sini. Aku hendak pergi mencari tempat kediaman Sucou, kakek guru, dan menyerahkan pedang ini kepada Sucou agar untuk sementara waktu ini Tian Hang Kiem disimpan dengan aman oleh Sucou dan takkan dapat diganggu atau dirampas oleh orang-orang yang menginginkannya. Itu baik sekali kueh hiyante, jawab N.I.O. Seng huat cepat-cepat, sambil memandang wajah yang giyok dengan matel, tajam. Memang, pedang pusaka yang sangat berharga ini seharusnya berada di bawah perlindungan seorang yang berilmu tinggi hingga orang lain tidak berani mengganggunya. Bukan aku tidak suka kau tinggal di sini, akan tetapi dengan adanya pedang ini, maka aku yang bertubuh lemah dan telah tua ini, akan selalu merasa khawatir dan takut akan serangan penjahat seperti yang telah terjadi malam tadi, dimanakah tempat tinggal Sucoumu itu, saudara yang giyok N.I.O. Lyong bertanya. Beliau adalah Kokong Ho Siang yang bertapa di puncak komisan di sebuah kuil yang disebut Tian Hok Si. Sucoumu adalah guru dari Pangeran Lyu sendiri, eh, eh kalau begitu kau adalah murid Pangeran Lyu yang giyok mengangguk. Ya, Ietio, Paman, juga Suhoku, saudara yang giyok orang-orang yang mengejarmu telah tahu bahwa kau membawa pedang Tian Hang Kiam, maka apakah tidak berbahaya kalau kau membawa-bawa pedang itu kegobisan yang giyok menghela nafas? Apa boleh buat, aku harus berani menghadapi bahaya itu, kalau begitu, aku ikut pergi dengan kau kata N.I.O. Lyong dengan suara tetap hingga baik yang giyok maupun N.I.O. Seng Hoat memandang heran. Lyong, orang selemah kau ini akan dapat membantu apa kepada Kue E. Hyante? Kau hanya akan menyukarkan saja, dan pula, apa perlu mu ikut pergi ke tempat yang sangat jauh itu kata ayahnya? Saudara N.I.O. Lyong, biarpun maksudmu itu baik sekali, akan tetapi kata-kata ayahmu betul juga. Biarlah aku sendiri menghadapi bahaya itu karena akulah yang bertugas, bukan kau, sambung yang giyok. N.I.O. Lyong menggeleng-gelengkan kepalanya. Agaknya kau lupa, saudara yang giyok bahwa aku sebagai seorang sastrawan lemah justru takkan diganggu oleh mereka itu Dan jika pedangku sembunyikan di bawah pakaianku, siapakah yang akan tahu? Kemudian N.I.O. Lyong berkata kepada ayahnya dengan suara memohon Ayah, perkenankanlah anakmu pergi. Telah lama aku mendengar tentang keindahan pengunungan Gobi, Maka sekarang kebetulan ada kawan yang gagah perkasa, biarlah aku sekalian berpesiar ke sana meluaskan pemandangan. Jangan khawatir, ayah, aku bukan seorang gadis yang perlu dikhawatirkan, dan aku tentu akan dapat menjaga diri baik-baik Setelah membujuk-bujuk ayahnya dan yang giyok, akhirnya N.I.O. Lyong diperkenankan juga, Dan diam-diam yang giyok merasa senang juga melihat keberanian N.I.O. Lyong yang biarpun telah tahu akan banyaknya bahaya jika berjalan bersamanya, Namun tetap hendak mengawaminya kegobisan. Pula, siapa tahu kalau-kalau sucowunya akan memberi bimbingan ilmu silat kepada pemuda tunangannya ini Agar ia kelak menjadi seorang pemuda yang sedikitnya tidak begitu lemah. Begitulah, setelah mendapat pesan banyak-banyak dari orang tuanya dan menerima uang dan pakaian, Dengan naik dua ekor kuda bagus yang disiapkan oleh N.I.O. N.I.O. Lyong dan yang giyok pada keesokan harinya mulai dengan perjalanan mereka kegobisan Dan di luar dugaan yang giyok, ternyata N.I.O. Lyong pemuda sastrawan yang kelihatan lemah itu pandai sekali menunggang kuda. Dan bukan itu saja, bahkan pemuda ini agaknya kenal baik jalan yang menuju kegobisan. Oleh karena itu, yang giyok sendiri masih asing sekali dengan daerah itu, maka N.I.O. Lyong yang menjadi petunjuk jalan dan gadis itu terpaksa menurut saja kemana N.I.O. Lyong membawanya. Beberapa hari telah lewat tanpa ada gangguan dari pihak-pihak yang hendak merampas Tian Hang Giam, hingga mereka bernapas lega. Di dalam perjalanan ini, mau tidak mau, yang giyok selalu merasa curiga dan berkulapir kalau-kalau musuh-musuhnya dapat mengejarnya, akan tetapi ia merasa mendongkol melihat betapa N.I.O. Lyong agaknya nakenakan saja biarpun pedang itu berada di bawah jubahnya, tergantung di pinggang dan tertutup oleh jubahnya yang panjang. Pemuda ini sama sekali tak pernah bicara tentang hal pedang dan orang-orang yang mungkin datang mengejar atau menghadang di jalan. Akan tetapi dengan sikap gembira ia selalu bercakap-cakap tentang pemandangan alam yang permait dan menceritakan segala macam dongeng dan sejarah yang mempunyai hubungan dengan tempat-tempat yang mereka lewati. Kalau saja hati yang giyok tak sedang khawatir karena tugasnya itu, tentu ia akan merasa senang melakukan perjalanan bersama pemuda ini. Sepekan kemudian, pada suatu pagi ketika mereka tiba di sebuah hutan pohon cemara yang indah, tiba-tiba dari jurusan lain mendatangi dua orang penunggang kuda yang berpakaian seperti ahli-ahli silat dengan gagang pedang nampak di belakang punggung mereka. Kedua orang ini telah berusia 30 tahun lebih dan nampak sangat gagah, sedangkan dua ekor kuda tunggangan mereka juga tinggi besar dan baik. Karena di tempat itu sunyi sekali maka pertemuan ini tentu saja menarik perhatian kedua pihak hingga mereka saling pandang dengan penuh perhatian. Bagi N.I.O. Leong dan Yang Giok, kedua orang itu tidak pernah mereka jumpai, akan tetapi seorang di antara mereka melihat Yang Giok, segera berseru, Hai, sahabat-sahabat muda, berhenti dulu N.I.O. Leong dan Yang Giok menahan kendali kuda mereka dan orang yang menegur itu lalu mendekatkan kudanya sambil memandang wajah Yang Giok dengan matlah, tajam. Anak muda, ada hubungan apa engkau dengan penjahat Lil Mokong? Tiba-tiba orang itu bertanya kepada Yang Giok sambil menuding dengan jari telunjungnya. Mendapat pertanyaan yang tiba-tiba ini, berdebarlah hati Yang Giok, akan tetapi ia dapat menetapkan hatinya dan menjawab, Eh, Tuan, apakah maksud pertanyaanmu yang kurang ajar ini orang itu menyengir dan memandang rendah? Mungkamu hampir sama dengan seorang yang bernama Lil Mokong, dan kau patut menjadi putranya. Akan tetapi orang itu tidak mempunyai putra, maka kalau kau masih keluarganya, tentu kau adalah kemenakannya. Katakanlah terus terang, masih ada hubungan apa kau dengan Lil Mokong yang Giok tak dapat menjawab, karena ia tidak sudi mengaku dan tak mau pula menyangkal. N.I.O. Lyong tahu bahwa mereka berdua ini tentu bukan orang-orang yang mempunyai maksud baik, Maka ia lalu bertanya, Jiwi, sebetulnya kami tidak mengerti ucapanmu itu. Siapakah adanya Lil Mokong yang Jiwi sebutkan tadi dan mengapa kalian menyangka bahwa Sobatku Shikwee ini keluarganya orang itu memandang tajam kepada N.I.O. Lyong? Kemudian ia berkata, Memang muka pemuda ini hampir sama dengan Pangeran Liu Mokong, Kalau begitu, Pangeran Liu itu tentu berwajah tampan kata N.I.O. Lyong tersenyum. Pangeran Liu Mokong adalah seorang pengkhianat, pencuri, dan penjahat besar kata orang itu dengan metu, terbelalak merah. Sepasang matu yang Giok yang bagus itu mengeluarkan cahaya marah mendengar ini. Apa maksudmu mengucapkan makian-makian kotor di depan kami tegurnya? Kau peduli apa? Memang Pangeran Bangsat Shiliu itu bukan orang baik-baik dan kalau saja aku dapat bertemu dengan dia, tentu gak akan ku penggal kepalanya, ku beset kulitnya, dan ku injak-injak kepalanya bangsat rendah yang Giok memaki karena tak dapat menahan sabarnya pula. Mulutmu yang kotor itu bawa pergi jauh-jauh dari kami ha, ha, ha. Kenapa kau marah? Kalau kau bukan keluarganya, mengapa marah mendengar aku memaki-makinya orang itu lalu memandang tajam dan sikapnya mengancam sekali? Sebelum yang Giok menjawab, N.I.O. Lyong cepat berkata, Sobat, bukankah kau tadi mengatakan bahwa wajah kawanku ini serupa benar dengan wajah Pangeran Lyu? Nah, tentu saja ia marah kalau kau maki-maki seorang yang berwajah hampir sama dengannya kalau memang ia bukan keluarganya, peduli apa? Aku memaki dengan mulutku sendiri dan sama sekali tidak menyinggung-nyinggungnya kata orang itu dengan marah. Akan tetapi yang Giok berkata keras, pendeknya kau tak usah memamerkan kepandayanmu memaki dan bermulut kotor di depanku dan lekas pergi dari sini. Mari, Lyong ke, kita pergi akan tetapi sebelum ia dan N.I.O. Lyong dapat memajukan kudanya, orang itu mendahului dan menghadang mereka. Anak muda, mukamu mencurigakan, biarlah kami menggeledah melebih dulu. Turunlah dari kuda dan biarkan kami memeriksa barang-barangmu eh, kalian ini orang-orang apa dan ada hak apakah memeriksa barang-barang kami? Apakah kalian ini hendak merampok yang Giok membentak? Jangan banyak cakap orang itu berkata marah. Ketahuilah, kami adalah perwira-perwira kerajaan yang sedang menjalankan tugas. Lekas kamu berdua turun dari kuda perwira itu dan kawannya lalu mendahului turun dari kuda dan mereka menambatkan kuda mereka pada sebatang pohon. Yang Giok memberi tanda dan isyarat metuk kepada N.I.O. Lyong, kemudian sambil mencabut pedang, Yang Giok melompat turun. Bangsat-bangsat rampok, sebelum kalian menyentuh barang-barangku lebih dulu hadapilah pedang ini. Ha, ha, kau galak benar, anak muda. Baiklah, mari kita main-main sebentar perwira itu bersama kawannya sambil tertawa mengejek lalu mencabut pedang dan maju bersama-sama. Akan tetapi, N.I.O. Lyong lalu berkata, tahan dulu setelah turun dari kuda pemuda ini lalu membawa sebuah bungkusan kecil yang dikeluarkan dari buntalan pakaiannya, kemudian ia membawa bungkusan itu kepada mereka. Sambil membawa bungkusan kecil yang berisi emas dan permata mahal itu, ia berkata, kalian berdua seharusnya malu untuk maju mengeroyok kawanku ini. Lihatlah, barang-barang ini ku jadikan taruan. Kalian boleh maju seorang demi seorang, jangan main keroyokan. Kalau di antara kalian ada yang mampu mengalahkan kawanku ini, barang-barangku ini boleh kalian ambil. Akan tetapi, kalau kalian kalah, kalian anggap saja sebagai pelajaran agar lain kali jangan suka mengganggu orang, bukan main marah kedua orang perwira itu. Yang tadi bicara dengan Yang Giyok lalu berkata dengan suara keras, anak muda, kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Aku adalah Ciyogin Hot dan kawanku ini adalah seteku Tiyosem, dan kami adalah perwira-perwira kerajaan yang berkedudukan tinggi, bukan bangsa rampok. Akan tetapi karenakah sendiri yang mengajak bertaruh, jangan kau anggap kami curang kalau nanti kawanmu ini kalah dan barang taruhanmu kami ambil, tentu saja, dan sekarang kau mulailah. Hadapilah kawanku Ciyokwe ini seorang demi seorang, perwira kedua yang bernama Tiyosem segera maju dengan pedang di tangan karena ia hendak mendahului suhengnya mengalahkan Yang Giyok agar barang taruhan yang mahal itu dapat ia miliki. Majulah anak muda, katanya sambil memutar-mutar pedangnya. Biarpun merasa mendongkol sekali kepada N.I.O. Leong yang menganggapnya sebagai domba aduan untuk bertaruh, namun Yang Giyok tak berkata apa-apa dan segera memutar pedangnya menyerang Tiyosem. Gerakan pedangnya cepat dan lincah. Karena hatinya gemas sekali terhadap para perwira yang memaki-maki ayahnya itu, Yang Giyok lalu menyerang dengan sengit. Akan tetapi Tiyosem adalah seorang perwira kerajaan yang berkepandayan tinggi hingga ia dapat menangkis serangan Yang Giyok dan balas menyerang tak kalah serunya. Kiam Hoat, ilmu pedang, Yang Giyok memang bagus dan hebat, dan biarpun terhadap Tiyosem ia kalah tenaga, akan tetapi ia menang gesit dan ginkangnya lebih tinggi, Maka dengan gerakan-gerakan tubuh yang cepat serta gerakan-gerakan pedang yang tak terduga, ia dapat mengurung lawannya. Setelah bertempur kira-kira 30 jurus, Tiyosem mulai terdesak hebat dan keadaannya berbahaya sekali. Melihat keadaan Sute-nya, Ciu Gin Hock lalu berseru, Sute, mundurlah kau dan ia lalu menyerbu dan menangkis pedang Yang Giyok. Tiyosem terpaksa melompat ke belakang dan berdiri sambil terengah-engah dan heran karena tak disangkanya sama sekali bahwa Kiam Hoat pemuda sastrawan yang tampan itu demikian hebat. Bagus, Saudara Kue E. Seorang telah dapat dikalahkan. Ha, H.N.Y.O. Leong bertepuk tangan memuji hingga Tiyosem merasa mendongkol sekali. Akan tetapi ia tak dapat membalas. Ejekan ini, dan ia hanya melihat pertempuran yang berlangsung antara Suhengnya dan pemuda itu dengan harap-harap cemas. Ternyata bahwa ilmu pedang orang si Ciu itu biarpun sejalan dengan ilmu pedang Tiyosem, akan tetapi gerakannya jauh lebih cepat dan kuat. Yang Giyok terkejut sekali dan ia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayanya, akan tetapi Ciu Gin Hock menerjang dengan serangan-serangan berbahaya. Yang Giyok diam-diam mengeluh dan merasa khawatir sekali. Lagi-lagi ia merasa kecewa karena N.Y.O. Leong tak dapat membantunya dan tunangan yang lemah itu hanya bisa bertaruh dan menonton. Setelah mempertahankan diri selama 50 jurus lebih, Yang Giyok mulai lelah dan kegesitannya berkurang. Lawannya menggunakan ilmu pedang dari cabang Kunlun untuk mendesaknya dan kini Yang Giyok hanya dapat menangkis saja sambil mundur. Sudahlah, sudahlah. Kami mengaku kalah N.Y.O. Leong berkata, sambil maju menghampiri mereka dan membawa bungkusannya. Ciu Gin Hock tertawa gelak-gelak dan menyambar bungkusan di tangan N.Y.O. Leong. Sekarang kau baru ketahui kehebatanku katanya sambil tertawa-tawa lalu mengajak Tiyosem pergi dari situ. Yang Giyok memandang kepada N.Y.O. Leong dengan gemas dan marah. Bagus, bagus, kau tidak membantuku bahkan enak-enak bertaruh dan menganggap aku sebagai ayam aduaniah mengomel. Saudara Yang Giyok, ku lakukan hal itu untuk menyimpangkan perhatian mereka agar pedang kita jangan sampai terampas oleh mereka, N.Y.O. Leong membebela diri. Yang Giyok terpaksa membenarkan ucapan ini. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita, katanya dengan merengut. N.Y.O. Leong tersenyum dan melanjutkan perjalanan dengan masih tersenyum-senyum, hingga beberapa kali Yang Giyok memandang kepadanya dengan heran dan mendongkol. Kau agaknya senang sekali melihat aku kalah oleh perwira itu, katanya. Bukan begitu, aku hanya geli memikirkan betapa mereka akan sangat marah kalau membuka bungkusan barang-barang taruhan tadi. Kau cukup gagah berani, sahabatku. Tentu saja tadi kau kalah karena kau lelah setelah mengalahkan Tio-sen. Yang Giyok diam saja, lalu ia mempercepat jalan kudanya hingga N.Y.O. Leong terpaksa mengejarnya. Ah, celaka benar, pikir Yang Giyok. Pemuda tunangannya ini benar-benar tidak tahu apa-apa tentang persilatan. Tadi ia kalah oleh Tio-gin-ho karena memang kalah tinggi kepandainya, bukan karena lelah seperti yang diduga N.Y.O. Leong. Akan tetapi, apa gunanya menerangkannya? Biarpun tunangannya itu tidak tahu siapa dia sebenarnya, namun damdiam Yang Giyok merasa malu dan kecewa karena ia dikalahkan orang di depan mati N.Y.O. Leong. Tiba-tiba N.Y.O. Leong berkata kepada Yang Giyok. Saudara Kwee, mari kita bersembunyi. Cepat tanpa menanti jawaban, ia lalu memegang lengan Yang Giyok dengan tangan kanan dan dengan tangan kiri. Ia kendalikan kudanya membelok ke kiri dan bersembunyi di balik tertumbuhan yang tebal dan gelap. Yang Giyok heran sekali akan tetapi ia tidak membantah dan ikut bersembunyi. Mereka turun dari kuda dan sambil mengelus-elus leher kudanya. N.Y.O. Leong berkata, Mudah-mudahan kuda kita tidak akan mengeluarkan ringkikan, ia pun mengelus-elus leher kuda Yang Giyok. Baru saja Yang Giyok hendak bertanya, tiba-tiba telinganya dapat menangkap suara kuda yang dilarikan cepat dari belakang dan tak lama kemudian tampaklah kedua perwira tadi dengan muka marah sekali memacu kuda mereka lewat di jalan yang mereka lalui tadi. Setelah mereka pergi jauh, Yang Giyok hendak bertanya, akan tetapi N.Y.O. Leong menggunakan jari tangan untuk memberi isyarat di depan mulut hingga Yang Giyok menunda maksudnya. Mereka bersembunyi untuk beberapa lama lagi, sampai tak lama kemudian, terdengar pula suara kaki kuda dilarikan perlahan. Kedua perwira itu ternyata telah kembali dan terdengar mereka bercakap-cakap dengan suara mendengkol. Ketika mereka lewat di situ, Yang Giyok dapat menangkap suara percakapan mereka. Kurang ajar benar. Pemuda baju biru itu telah menipu kita. Kalau aku dapat membekuk batang lehernya, tentu akanku penggal kepalanya terdengar Tio Sam berkata. Hektometer, akanku beset kulit mukanya Ciu Gin Hok bersungut-sungut. Yang Giyok memandang kepada N.I.O. Leong dengan muka heran dan ia menduga-duga mengapa kedua orang itu marah kepada N.I.O. Leong, karena yang dimaksudkan dengan pemuda baju biru tentulah N.I.O. Leong. Setelah kedua perwira itu pergi jauh, barulah N.I.O. Leong tertawa dengan senang hingga tubuhnya tergoncang-goncang. Eh, sebenarnya apakah yang terjadi? Mengapa mereka begitu marah tanya Yang Giyok? Ha, ha, tentu saja mereka marah karena isi bungkusan yang kuberikan kepada mereka tadi hanya berisi batu-batu hitam saja. Ha, ha yang Giyok ikut tertawa dan diam-diam ia memuji kecerdikan pemuda ini karena ia menyangka bahwa ketika ia sedang bertempur tadi, tentu dengan Dam D.I.O. Leong telah mengganti isi bungkusan dengan batu-batu kecil. Dengan gembira mereka melanjutkan perjalanan. Pada suatu hari, Yang Giyok dan N.I.O. Leong tiba di kota Tianghu. Mereka bermalam di sebuah rumah penginapan yang terbesar di kota itu dan seperti biasa apabila bermalam di rumah penginapan, Yang Giyok minta dua kamar untuk mereka. Hal ini berkali-kali telah membuat N.I.O. Leong merasa mendongkol sekali. Kali ini ia marah-marah ketika ia berkata, Saudara Yang Giyok, kau ini benar-benar aneh. Mengapa kita harus berpisah kamar? Bukankah lebih enak kalau kita berdua bermalam dalam satu kamar hingga kita dapat bercakap-cakap? Hampir saja Yang Giyok lupakan keadaan dirinya dan memaki, Akan tetapi ia segera ingat bahwa pada saat itu ia adalah seorang pemuda. Maka ia hanya berkata, Yang Giyok sudah berkali-kali aku berkata padamu bahwa aku tidak bisa tidur berdua. Kalau ada orang lain tidur di pembaringanku, aku takkan dapat tidur nyenyak. Aneh kau ini, seperti seorang perempuan saja. Kalau kita sekamar, bukanlah akan lebih aman dan kita dapat saling menjaga? Pula sebelum tidur kita dapat bermain pioki lebih dulu, Sudahlah, Leong ke, perlu apa meributkan soal kecil ini? Kalau kau ingin mencatur, akan kulayani sampai kita mengantuk dan pergi tidur. Nyeo Leong masih hendak mengomel, Akan tetapi Yang Giyok menyatupnya sambil berkata, Leong ke, aku pernah dengar dari Liu Itio, Bahwa kau telah dipertunangkan dengan Liu Xiaoxia. Pernahkah kau bertemu dengan dia wajah Nyeo Leong memerah? Belum pernah, dan takkan pernah bertemu, jawabnya singkat. Yang Giyok memandang heran. Takkan pernah bertemu. Apa maksudmu? Bukankah Kelak akan bertemu juga Nyeo Leong menggeleng-gelengkan kepalanya? Aku tidak mau bertemu dengan di Aloh. Kau agaknya marah dan benci kepadanya, Mengapa tidak ada yang marah atau membenci? Aku belum pernah bertemu muka dengannya, Bagaimana aku bisa marah atau benci? Soalnya ialah, aku dipertunangkan dengan seorang gadis yang belum pernah ku melihat, Jadi kau menolak ikatan jodoh yang dilakukan oleh orang tuamu itu menolak terang-terangan sih tidak berani, Akan tetapi, Ah, untuk apa kita bicarakan soal ini? Apakah kau sudah pernah melihatnya, Saudara Yang Giyok melihat siapa? Kau maksudkan melihat Liu Siorci ya? Tentu saja sudah, Apakah ia cantik Yang Giyok menggeleng-gelengkan kepala? Tidak, tidak cantik. Malah menurut pendapatku, Ia buruk sekali, Nyeo Leong menghela nafas, Mengapa orang tuaku begitu bodoh? Dasar aku yang bernasib buruk, Harus dijodohkan dengan seorang gadis buruk pula diam-diam Yang Giyok tertawa geli di dalam hati. Tiba-tiba Nyeo Leong teringat akan sesuatu dan ia bertanya, Serupa siapakah gadis Siliu itu? Apakah serupa dengan ayahnya Yang Giyok yang tidak menyangka sesuatu lalu mengangguk dan berserilah wajahnya Nyeo Leong? Kalau begitu, kau bohong. Kalau ia serupa ayahnya, Tentu ia cantik Yang Giyok terkejut. Eh, eh, bagaimana kau bisa menyangka begitu Nyeo Leong tertawa senang? Lupakah kau akan ucapan perwira dulu itu? Sebelum bertempur, Bukanlah ia katakan bahwakah serupa benar dengan pangeran Liu Mokong. Nah, kalau Liu Sioc ya serupa ayahnya, Itu berarti bahwa ia serupa dengan kau, Dan kalau ia serupa dengan kau, Tak dapat tidak tentu ia cantik wajah Yang Giyok memerah. Ia merasa lega karena Nyeo Leong tidak mengetahui rahasianya seperti yang ia khawatirkan tadi, Akan tetapi ia merasa bangga karena pujian pemuda itu langsung tertuju kepada dirinya. Hektometer, kau ini aneh-aneh saja, Leongko hanya itu kata-katanya dan selanjutnya ia tak banyak bercakap-cakap karena hatinya masih berdebar mendengar pujian pemuda ini. Saudara Yang Giyok, Kalau kau tidur di kamar lain, Harap kau berhati-hati, Karena betapapun juga, Pihak lawan tentu takkan tinggal diam saja. Kalau terjadi apa-apa, Harap kau suka berteriak agar aku dapat mendengarnya, Yang Giyok diam-diam merasa girang karena biarpun lemah ternyata pemuda ini berhati baik dan ingin sekali menolongnya, Maka ia berkata dengan sungguh-sungguh, Leongko, Kau sungguh baik hati. Aku akan berlaku sangat hati-hati, Jangankan khawatir. Pedang sudah berada padaku, Tentu mereka itu tidak akan menduga sesuatu, Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah keselamatanmu. Kalau mereka tak bisa mendapatkan pedang itu dan karenanya marah padamu hingga mereka mencelakakan kau, Aku takkan memberi ampun kepada mereka kata-kata NIO Leong bersemangat sekali hingga Yang Giyok merasa makin terharu. Leongko, Mengapa kau begini baik dan sangat memperhatikan keselamatanku tak terasa lagi ia bertanya. Pemuda itu memandangnya tajam dan berkata dengan suara sungguh-sungguh pula, Saudaraku yang baik, Terus terang saja, Aku sangat suka kepadamu dan menganggap kau sebagai kawan terbaik. Dan pula, Jangan kau lupa, Mukamu serupa benar dengan tunanganku bukan ia tambahkan dengan jenaka hingga lagi-lagi wajah Yang Giyok memerah, Maka ia lalu pergi meninggalkan pemuda itu ke dalam kamarnya. Malam hari itu sunyi sekali karena habis turun hujan. Hawa di luar rumah dingin dan orang-orang yang berada di dalam rumah sore-sore telah tidur nyenyak di bawah selimut. Akan tetapi dua orang di dalam kamar terpisah dalam penginapan itu tak dapat tidur. N.Y.O. Leong tak dapat tidur karena ia merasa khawatir akan datangnya musuh-musuh yang mengejar mereka, Sedangkan Yang Giyok tak dapat tidur karena memikirkan N.Y.O. Leong. Pemuda itu baik sekali dan ia mulai merasa suka kepadanya. Ternyata bahwa pemuda itu juga suka sekali kepadanya, Walaupun ia tidak tahu bahwa pemuda yang menjadi kawannya itu sebetulnya tunangannya sendiri. Yang Giyok dapat membayangkan bahwa kalau N.Y.O. Leong tahu akan penyamaran itu, Tentu pemuda itu akan merasa makin suka. Hal ini dapat ia pastikan dan karenanya membuat hatinya berdebar girang dan malu. Akan tetapi, masih terdapat sedikit kekecewaan di dalam dadanya Kalau ia memikirkan bahwa pemuda itu hanyalah seorang sastrawan yang lemah. Tiba-tiba telinganya menangkap suara kaki menginjak genteng di atas kamarnya. Cepat ia memadamkan api lilin yang masih bernyala di kamar itu dan sambil membawa pedangnya, Ia diam-diam membuka daun jendela. Dengan penuh perhatian ia mendengarkan dan tahu bahwa di atas genteng itu sedikitnya terdapat empat atau lima orang, Maka hatinya berdebar keras. Dengan tindakan perlahan ia lalu keluar dari pintu kamarnya dan menghampiri kamar N.Y.O. Leong. Ia ketuk-ketuk pintu pemuda itu dengan perlahan, akan tetapi tak terdengar jawaban. Akhirnya ia meninggalkan pintu kamar itu dan langsung menuju ke belakang. Setelah tiba di pekarangan belakang ia lalu melompat naik ke atas genteng dan benar saja, Di atas rumah penginapan itu berdiri lima orang dengan senjata di tangan. Ah, baik sekalikah sudah mengetahui kedatangan kami, Anak muda terdengar seorang di antara mereka berkata ketika melihat kedatangan Yang Giok. Ternyata yang bicara ini adalah si Kate Tancok yang hebat dan yang dulu pernah mencuri Tian Hang Kiam. Diam-diam Yang Giok merasa terkejut sekali, Karena baru menghadapi si Kate seorang ini saja sudah sangat berat baginya, Apalagi kalau si Kate ini masih dibantu oleh empat orang lain. Akan tetapi ia tidak mau memperlihatkan kejerihannya dan berkata dengan suara lantang. Orang sultan, kau mengejar-ngejarku sampai ke sini dengan maksud apa? Kita tak pernah bermusuhan, mengapa kau terus mendesak? Ha, ha, ha. Coba lihat kawan-kawan. Alangkah berani dan tabahnya anak muda ini. Hi, anak muda, ketahuilah, kami dari Jian Jiupai selamanya tidak mau bekerja kepalang tanggung. Kami telah mengambil keputusan hendak mendapatkan pedang Tian Hang Kiam Dan sebelum usaha kami ini berhasil, kami takkan tinggal diam. Lekas serahkan pedang itu dan jangan banyak membantah, Karena kau sudah mengetahui sendiri kehebatanku, Bukan yang Jiupai merasa heran juga mengapa mereka ini demikian berdungguh Sungguh hendak merampas pedang pusaka kerajaan Teng itu? Maka ia bertanya, Pedang itu adalah pedang kerajaan yang tidak banyak harganya, Mengapa kalian ini bangsa ya Heng Jin, Orang jalan malam atau maling-maling, Bersusah payah hendak mendapatkannya ha, ha, Agar jangan kau merasa kecewa, biarlah ku ceritakan kepadamu sebab-sebabnya. Ada seorang pangeran yang ingin sekali mendapatkan pedang itu Dan bersedia menebus sebanyak 25 ribu tel perak Jika kami bisa mendapatkan pedang itu terkejutlah Yang Jiup. Siapa pangeran itu? Dan untuk apa ia menghendaki Tian Hang Kiam Tan Khoi tertawa menyeringai, Jangan kau hendak permainkan aku, anak muda. Aku tidaklah begitu bodoh seperti yang kau kira. Kalau kau ku beritahu nama orang itu, Tentu kau sendiri akan pergi ke sana dan menerima hadiah itu. Ha, ha, hatanku, perlu apa banyak cakap dengan bocah ini seorang kawannya menegur. Anak muda, lihat, kawan-kawanku sudah tak sabar lagi. Lekas serahkan pedang itu kepada kami, Yang Jiup menggelenggelengkan kepala, Pedang itu tidak berada di tanganku lagi, muka tankok menjadi merah. Jangan kau main-main anak muda. Aku sudah cukup sabar dan jangan bikin aku marah. Di mana pedang itu Yang Jiup mengangkat punda dan bersiap sedia dengan pedangnya. Kalau kalian tidak percaya, boleh kalian periksa sendiri kamarku, Dan kalian juga dapat melihat bahwa pedang itu tidak kubawa, Dengan marah sekali tankok memberi tanda dan tiga orang kawannya melayang turun memasuki kamar Yang Jiup melalui jendela. Mereka mengadakan pemeriksaan dengan teliti, akan tetapi pedang itu tak mereka temukan. Tak lama kemudian mereka melayang naik kembali untuk memberi laporan kepada tankok. Dari gerakan-gerakan mereka, Yang Jiup maklum bahwa kepandaian kawan-kawan tankok ini benar-benar hebat hingga ia menghela nafas berat. Bukan main marah tankok. Ia lalu menanggalkan baju luar yang merupakan senjata ampuh dan berkata, Anak muda, kalau kau tidak lekas memberitahu di mana adanya pedang itu, Malam ini jangan harap kau akan dapat terlepas dari tanganku lagi. Lekas katakan, di mana adanya pedang itu akan tetapi, Yang Jiup tidak menjawab dan hanya berdiri dengan memasang kuda-kuda untuk menghadapi serangan mereka. Melihat kebandelan Yang Jiup, tankok marah sekali. Sambil berseru kerasia menggerakkan jubahnya dan menyerang dengan hebat. Yang Jiup melompat dan mengelakkan serangan itu, lalu balas menyerang dengan dekat. Akan tetapi empat orang kawan tankok tidak tinggal diam dan ikut menyerbu hingga keadaan Yang Jiup berbahaya sekali.